3 kali 3 kali berarti dia sudah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng saya ramdan alamsa dan hari ini gue kedatangan sahabat lama temen seperjuangan di partai adek karena almarhum mama sebelum meninggal sering komunikasi dan hari ini gue kedatangan jenis ini yang sudah lama gak beredar dari terakhir kita nyalek bareng ya jenis 2014 2014 nyalek bareng itu terakhir ya? oh terakhir pas mama meninggal bang masih terus kita kampanye yang lain-lain kampanye pak jokowi dulu bang bang panjang lah sekarang dia dateng dia telepon 2 minggu lalu dia curhat 2 minggu lalu ya? iya 2 minggu lalu dia curhat awalnya sebulan yang lalu sebulan lalu ya sebulan lalu sempat oh iya bang yaudah akhirnya hari ini dateng udah mudah-mudahan kita mau sesi curhat jenis halib iya jadi gimana aja jen? ada bang tangerang kalo ya sama kita kalo kita sama-sama kalah saya gua ke Haji Muhammad sama Saras gua ajiza tapi yang menang lainnya selamat lah yang penting tangerang selatan bisa mandi terakhir nyalek kalah juga iya belum rejeki belum rejeki dari Nasdem ke Demokrat dari Demokrat ke Nasdem dulu Demokrat ke Nasdem karena waktu itu baru minggu lakukan hal terus balik lagi ke Demokrat terakhir nyalek gimana? terakhir kan Depop 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 di kota depop di kota? iya kalah lebih tepatnya dicurangi lu boleh jatuh deh yang kali politisi tuh gak pernah mengakui kekalahan saya gak kalah tapi saya dicurangi itu udah wadah iya kalah 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 semua gua juga bilang gitu gua juga dicurangi kan gitu walaupun suaraku paling banyak terakhir di Partai gua lu memang gitu lengket jadi kok? iya politik ya begitulah jadi sekarang lu berani nih ya dari artis udah 10 tahun berarti lu ya start 10 tahun nih praktis di dunia politik Jen Salimar wanita tangguh sekarang berada di jalur politik dan betulnya dia dan bisnis oh bisnis iya 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 terus what happen? ayah naontek iya kumaha curhatan gua berapa dua tapi gak ada gak mau curhat gimana ya makanya bingung juga gitu loh kalo misal dibilang dibilang akunin dihilang segala macem kumцен ada disini ada disini mungkin masih bisa ngonteknya kan setiap saat gua dapet ketemu bisa dan dan sampai saat ini saya juga masih tinggal di rumah almar dengan nama, di kerjaten dan memang kegiatan-kegiatan yang aku posting di sosial media, di facebook ya itu memang semuanya berhubungan dengan kegiatan patai, kegiatan sosial dan apa, ya yang seru-seru aja lah bang, maksudnya enggak, aku tidak meskipun ada permasalahan dalam rumah tangga, tapi itu kan domainnya udah praktisi ya mungkin karena sudah lebih dewasa dalam berpikir, mungkin dia berpikir hal-hal seperti itu tidak harus dipublikasi, tidak harus berarti ada pergeseran, kalau artis dulunya maunya dipublikasi wah ada masalah dikit, tapi sekarang buat apa? buat apa mungkin tidak ada faedahnya tidak ada faedahnya, jadi memang permasalahannya dengan si A.A.T.A. dan terakhir, apa namanya gue denger, ya gue kemarin ya baru bapak, beberapa hari lalu ya gue ditemukan sama salah satu temen media, bang si Jen lagi ada masalah ya, nggak tahu gue nggak tahu, cuman memang ada kemarin tepon eh panjang umur, tarih gila kan, dan gue udah lihat itu, apa namanya hasil warjara karena sudah mengganggu, kalau buat aku dan keluarga besar ya, sudah sifatnya itu sudah mengganggu ketenangan karena ya kita kan pengennya segala sesuatu, segala permasalahan itu diselesaikan dengan baik dibicarakan dengan baik, apalagi menghapal ngapang-ngapang, setidaknya ada upaya penyelesaikan dengan baik instead of, apa, dipublikasi di sosial media, ya apa, membuat, apa, postingan-postingan yang cenderung mendiskreditkan dan aku pribadi, gitu, dan menimbulkan opini, cenderung, maaf, apa, menimbulkan opini yang yang semua itu mengarahkannya, diarahkannya ke aku seolah-olah lu yang salah, kalau lu salah aja, Jen menghilang, nggak bisa dikelpon menghilang, nggak, aku di rumah, aku di pejabat, ada dan apa, lu nggak datang? iya, iya, makanya, hal-hal yang istri itu kan mengganggu banget, maksudnya dikatakan, aku tidak bisa dihubungi, sementara tidak pernah ada, tidak pernah ada, apa, ngomong apa, kek, ngepon, udah, saya ke sana ya, ke teman-teman kita ngomongin, nggak ada tapi, malah, apa, dengan jumawanya, aku malah disuruh kembali ke Bandung untuk, apa namanya, menyelengkaikan, loh, disini kan yang istri saya, gitu, yang pihak perempuan kan saya, gitu, jadi, mungkin karena selama ini, ya apa, jadi, 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 mungkin karena selama ini, aku selalu mengalah, selalu yang, yaudahlah, saya ngalah, saya mendaftar ke sana untuk, untuk apa, meminta maaf, untuk, untuk, apa, ya memperbaiki, gitu, tapi, terakhir tempoh hari aku, akhirnya, menurutkan beban ke sana adalah, untuk, apa, ya, betul-betul membicarakan, ini, dia sudah salah satu tiga kali tiga kali, ditalak? iya berarti dia sudah mengucapkan? oh memang tidak dalam saat yang bersamaan, ya, ada data waktunya oh, di waktu yang berbeda? iya berarti betul, ya, bahwa secara agama nah, itu lah secara agama, kalau sudah, laki-laki, saya ceraikan kamu, sudah selesai, itu iya gak boleh disenggamai gak boleh bobo bareng tidak boleh, tidak boleh serumah lah gak boleh betul, betul nah, itu kan, itu kan, yang kita pelajari dalam agama kita betul, betul nah, itu yang, 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 aku ungkatkan ke dia ya, terakhir aku sudah tersama, 2 bulan, sebuah yang lalu lah, berarti kalau itu malu ya, sekarang itu ya dan dia sendiri mengaku itu betul, ya, sih, memang sudah gak boleh, gak boleh sama-sama, ya, cari jalan keluarnya, harus bagaimana, gitu, karena, apa, di keluarga saya, harus seperti itu, gitu, dan semua pun menyiapkan seperti itu, gitu, entah kalau masyarakatnya berbeda, nih, tembak, gitu, gitu, tapi sih, secara adama, itu kan, kalau bicara hukum, eh, baruh, hukum Islam, syariatnya, ketika memang laki-laki sudah melakukan talak kepada istri, satu kali saja, tidak putus, apalagi tiga kali dengan waktu yang berbeda secara hukum Islam, sudah bukan lagi sebagai seorang istri, tinggal secara administrasi negara itu ya, akhirnya, apa, karena rentan waktu selama kurang lebih tiga minggu ke belakang ini kan, memang aku fokus untuk menjadi, apa, tim Satgas di DPP dan itu memang kita diberikan mandat, diberikan tugas, bahwa sampai tanggal 19 kemarin, 19 Desember, itu kita mesti stand-by untuk monitoring, segala macam, dan dia tahu itu dan bahkan di awal-awal aku udah mulai aktif di kampanye hari-hari terakhir di parcel itu, dia tahu keberadaan aku, aku selalu update, segala macam nah yang aku bingung kan adalah, kenapa kok update-update yang aku lakukan ke dia, itu kan pribadi, sifatnya pribadi, itu malah diputar balik gitu, malah dijadikan bahannya dia untuk menjatuhkan aku, mendiskreditkan aku, gitu seolah-olah dia sibuk banget menguruskan suami iya, 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 jadi aku yang, ini, gimana sih tapi itu kan, itu kan, udah ditalak kan, kegiatan itu, kegiatan itu, sudah berlangsung, sudah ditalak dan ada kewajiban sebagai istri untuk mengurus suami wak nah, iya, itu aku beberapa kali kan kontak abang, bang, ini gimana sih sebenarnya udah maksudnya, aku juga tidak mau sotao, gitu sotao, nanti jatuh, apaan nih aku kan juga menjanda itu karena selama ini, selama hampir setahun, sebenarnya sudah setahun sih kata, kita udah menikah agama dulu, gitu kan Oh, ini tahun ke mana? 2019, Oktober. Resminya Februari 2020, setahun. Jadi ya, apa, selama itu aku tidak pernah, ya ibaratnya aku betul-betul mendedikasikan diri sebagai istri. Dan aku tidak pernah istilahnya menjadikan kekurangan yang dia sebagai senjata balik ke dia. Tidak pernah, tapi kok kenapa dia melakukan itu kepada saya, gitu. Itu yang ditetakannya. Ya, harusnya memang adalah nyaman-nyaman komunikasi yang baik. Menunjukkan ketika memang istrinya tahu, ada kesibukan, dan dia tahu. Dan waktu ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta diantar atau nggak? Diantar. Artinya kegiatan itu memang diketahui. Diketahui dan selama kegiatan ada update. Ketika bicara kok, kalau gue lihat di YouTube, dia bilang online, tapi nggak mau bales, kan bahasa ini. Nah, itu waktu itu kejadian itu di hari terakhir kampanye, waktu itu hari Sabtu. Hari terakhir kampanye? Hari terakhir kampanye? Heptik banget. Parah. Jadi Sabtu paginya, kita masih kegiatan. Itu kan kita olahraga bareng, kegiatan terakhir. Dan aku sempat video call sama dia. Video call. Mereka bilang, iya kita, kita lagi olahraga bareng nih, kampanye kayak, iya sukses ya. Terus segala macam-macam. Udah. Nah, setelah itu. Sorean, sampai malam. Malam lah. Bada Isya. Setelah Isya kita meeting. Meeting internal. Dan itu kan, kita memang kalau meeting itu, pasti handphone tidak ada yang kita pegang. Pasti. Apalagi waktu-waktu sempit dan ya boleh dikatakan menuju ruang-ruang itu luar biasa. Betul. Gue amin banget gitu. Benar. Nah, kita kan, kita juga menghargai pas lang. Waktunya kita lagi bicara satis. Suasa sih buka sama handphone, kan nggak etis gitu kan. Nah, rupanya dia video call. Nah, aku nggak sempat angkat, aku baru bales itu malamnya. Tapi dibales. Di bales. Maaf, kita lagi meeting. Dia bilang, ya kenapa nggak diangkat? Kita lagi meeting. Handphone semua ada ditas. Kita tidak ada yang pegang handphone di jalan ini. Apalagi yang esensinya adalah satu kerahasiaan dan sebagainya. Karena dalam politik itu, satu hari sebelum coblosan itu merupakan waktu-waktu boleh dikatakan yang sangat-sangat krusial dan memang harus fokus. Mulai dari saksi. Mulai dari distribusi surat. Bagaimana kemudian kesiapan semua. Apalagi yang satu TPS, satu kabupaten, satu kota. Paham banget ya. Jadi, aku udah kasih tau bahwa kita baru selesai. Lalu, tiba-tiba dia membalas dengan marah dan nggak nyambung. Tapi dia tetap ke-keh. Ya, apa nggak diangkat video call-nya. Kan saya juga diem aja. Handphone-nya tidak ada di saya. Handphone ada di. Ya ampun, udah dijelasin. Kita tidak ada yang pegang handphone. Gitu kan. Pokoknya dia emosi. Dia mengerti lah. Dia nggak mengerti. Ya udah. Aku tau dia lah. Kalau misalnya dia lagi dalam keadaan begitu, mendingan aku diem aja deh. Nah, besoknya aku tuh hari minggunya itu, aku yang waktu itu mau, ya udah mau komunikasilah. Yaudah, kita ngobrol deh. Apa, mau gimana sih, ini mau ngejelasin lagi. Disitu dia, dia jelasin dulu bahwa dia jauh-jauh dateng ke BSD dari Bandung. Hanya untuk nemuin aku. Terus di itu pas aku lihat di Insta Story, di Insta Story ada orang yang, jadi gini loh, ada orang-orang yang memang aku dan keluarganya itu tidak mau dia berhubungan sama orang-orang ini. Dan itu kita pernah bikin kesepakatan. Bahwa apapun alasannya, jangan pernah berhubungan sama orang-orang ini. Apapun itu, kalau sampai diulangi lagi, maka aku akan bertindak. Maksudnya ya, dia akan terima konsekuensinya apapun yang akan aku lakukan. Oh, jadi dia, dia ingin ternyata. Aku, aku bikin kesepakatan itu dan dia sudah setuju, dan aku ungkapkan di depan kakak-kakaknya. Dia bilang, oke, iya dah sempat dilanggar tempoh hari. Tapi aku masih ngasih malam. Dia, masih ditemuin orang-orang ini. Aku masih malam, tapi aku bilang lagi sama dia. Sekalilah, kamu temuin orang-orang ini, apapun alasannya, aku akan bertindak, aku akan balik badan, aku akan bertindak. Iya, ini temuin loh orang-orang itu hari ini. Lagi. Salah nggak kalau aku menjalankan konsekuensinya? Apalagi kan sudah diperjadikan. Iya, iya. Meskipun pernyataan itu, maksudnya kesepakatan itu tidak di tanda tangan ya, tapi itu tertulis. Tapi kan yang ambil rumah tangga ya, lu jangan hubungan. Misalkan, gue, gue punya hubungan sama si A, si A ini bikin gue rusak. Dini gue pasalnya, lu jangan berteman sama dia lagi ya. Kalau berteman sama dia, gue udah nggak mau nih. Iya. Wajar. Wajar dong, ya kan. Dan itu tahu. Iya. Apalagi sampai adik kita tahu, atau orang-orang di sekitar kita, Eh lu jaga nih abang lu, jangan sampai abang lu ini berhubungan lagi sama si Udin misalkan. Iya, iya. Ternyata gue ranggar gitu. Iya, ternyata di ranggar. Nah itu yang bikin aku langsung, oh sudah cukup. Berarti memang dia tidak menghargai aku dong. Tidak menghargai perasaan aku sebagai istri, tidak menghargai aku, tidak menghargai kesepakatan yang sudah kita buat. Iya, iya. Terus akhirnya dari situ aku, oh ya sudah. Setidaknya ada gentleman, walaupun surat itu juga di tanda tangan ini. Kesepakatan secara alisan dan membuka keluarga. Yang namanya laki bini, masa musik pakai kesepakatan yang di tanda tangan itu kan absurd juga gitu. Nah akhirnya dari situ aku sempat bilang, oh kita panggil sama mereka, ya sudah. Oh ada di instastory ini, ada aku. Jadi karena aku sudah memblok orang-orang ini, aku dapat instastory itu dari orang. Jadi ini, oh lagi sama mereka, ya sudah, heaven deh. Berarti aku sudah marah gitu kan. Nah, karena dia tahu aku ini marah, karena dia melakukan hal yang aku tidak suka dan dia melanggar itu. Mungkin kebingungan gimana caranya untuk bisa memperhatikan aku gitu ya. Karena ya abang tahu aku, aku kalau sudah kesel, sudah sekian kali gitu, sudah enak, enak visual buat aku. Dan akhirnya.